Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fluktuasi energi Fluktuasi energi ini adalah kunci dari ensemble kanonik ya Karena dalam ensemble kanonik itu setiap assembly itu dapat bertransfer energi Jadi, ya dalam ensemble kanonik antar assembly dapat melakukan transfer energi Sehingga setiap assembly dapat mengalami fluktuasi energi Jadi, misalkan ini adalah energi assembly ke I Terhadap waktu di sini ya Dan, ya biasanya energi assembly itu dia berada di sekitar energi rata-rata di sini Namun, tidak selamanya sama persis dengan energi rata-rata Tapi, bisa kurang, bisa naik atau bisa lebih gitu ya Dan, semuanya berubah dalam waktu tertentu gitu Nah, untuk mengetahui bagaimana perubahan energi dari suatu assembly ke I Kita cari yang namanya fluktuasi energi Dan, di sini kita hitung yaitu fluktuasi energi rata-rata Yang merupakan akar dari delta E rata-rata kuadrat Nah, fluktuasi energi assembly ke I terhadap energi rata-rata adalah delta E sama dengan EI minus E rata-rata Nah, apabila dikuadratkan kedua sisi Delta E kuadratnya adalah EI kuadrat Dikurangi 2 EI E rata-rata ditambah E rata-rata kuadrat Nah, fluktuasi kuadrat rata-rata Ya, harusnya ini adalah rata-rata dari fluktuasi kuadrat Jadi, kalau fluktuasi kuadrat rata-rata Itu rata-ratanya dicari dulu kemudian dikuadratkan Kalau ini itu harusnya rata-rata dari fluktuasi kuadrat Jadi, ini kebalik ya Ya, tapi yang penting tahu maknanya Delta E kuadrat rata-rata itu adalah rata-rata dari EI kuadrat minus 2 EI E rata-rata Ditambah E rata-rata kuadrat Salah ini adalah EI kuadrat rata-rata Ditambah 2 EI rata-rata E rata-rata Kemudian ini harusnya dirata-ratakan Ditambah E rata-rata kuadrat dirata-ratakan Jadi, jangan bingung ya Ini ada rata-rata terus dirata-ratakan lagi Nah, karena rata-rata dari assembly EI Itu adalah rata-rata dari energinya Jadikan rata-rata dari energi assembly Itu kan ya energi rata-rata totalnya Jadi, disini ada ensemble Itu dibagi menjadi 9 assembly Ada EI, 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 EI sampai EI 9 disini Nah, ini itu rata-ratanya adalah E rata-rata disini Dengan demikian Rata-rata dari assembly manapun Ya, pasti nilai rata-rata ini gitu kan Nah, jadi jangan bingung Nah, karena Dan karena energi rata-rata itu konstan Maka rata-rata dari energi rata-rata Itu sama dengan energi rata-rata Jadi, rata-rata dari energi rata-rata kuadrat Itu sama dengan ya Energi rata-rata kuadrat gitu Kita bisa tuliskan Delta E kuadrat rata-rata Sama dengan EI kuadrat rata-rata Minus E rata-rata kuadrat Dan kita memiliki hubungan antara energi rata-rata Dengan fungsi partisi Yaitu E rata-rata sama dengan Minus 1% partial Z Partial beta Untuk mendapatkan nilai rata-rata Dari energi assembly kuadrat Dapat digunakan prinsip rata-rata Suatu besaran Yaitu EI kuadrat rata-rata Sama dengan jumlahan dari EI kuadrat Dikalikan probabilitas PI Yang lainnya adalah Jumlahan dari EI kuadrat Dan probabilitasnya adalah Seperset E pangkat minus beta EI Yang lainnya adalah Seperset jumlahan EI kuadrat E pangkat minus beta EI Nah disini Ada EI kuadrat dan EI disini E pangkat minus beta EI Jadi kita bisa mendapatkan EI ini dari dalam sini gitu Gimana jangkanya ya Dengan menurunkan E pangkat minus beta EI Dua kali Terhadap beta Jadi kali ini Kita turunan terhadap beta Dua kali kan Ya kita dapatkan EI kuadrat disini Nah kalau kita keluarkan Turunan terhadap beta kuadratnya Dua kalinya Dan kita akan dapatkan Rata-rata Dari EI kuadrat Itu adalah superset Parsial kuadrat Z Parsial beta kuadrat Nah dengan demikian Nah dengan demikian Rata-rata fluktuasi energi Dari assembly Adalah Delta E kuadrat Rata-rata Itu sama dengan EI kuadrat Rata-rata Minus E rata-rata Kuadrat Nah yang ini Adalah superset Parsial kuadrat Z Per parsial beta Kuadrat Yang kita dapatkan sebelumnya Dan ini ya tinggal Mengkuadratkan energi rata-rata Jadi superset Parsial Z Parsial beta Dirata-ratakan Kita lain Dia adalah Seperset Parsial kuadrat Z Parsial beta Kuadrat Minus Seperset Kuadrat Parsial Z Parsial beta Dikuadratkan Jadi Kalau ini tuh Turunan kedua Yang ini tuh Turunan pertama Terus dikuadratkan Jadi beda ya maknanya Nah Jadi Ini dan ini Itu Bisa di Apa ya Disatukan Dengan hubungan Seperti ini Parsial Parsial beta Seperset Parsial Z Parsial beta Jadi Ini dengan aturan perkalian Kalau ini Ini misalkan U ini V Berarti kan Turunan dari U V adalah U aksen V Plus U V aksen kan Kalau U aksen V Ya berarti Turunan dari ini Minus Seperset Z kuadrat D Z D Z D beta Dan yang Yang U V aksennya Turunan dari ini Seperset Turunan kedua Z Terhadap beta Nah ini Kita bisa Kalikan minus Disini Menjadi Minus Parsial Parsial beta Minus Seperset Parsial Z Parsial beta Karena Yang ada Di dalam kurung Ini Memiliki Bendok energi Rata-rata Assembly Sehingga Kita bisa Dapatkan Bahwa Rata-rata Dari Fluktuasi Energi Kuadrat Itu adalah Parsial Minus Parsial E Parsial beta Kalau kita Lakukan Perkalian rantai Yaitu Minus Parsial E Rata-rata Parsial D Parsial D Parsial beta Tidak lain Dia adalah Minus CV Tidak lain Tidak lain Turunan Ini adalah Minus KT Kuadrat Ini kan Tidak lain Adalah CV Turunan CV Itu kan Adalah Parsial E Parsial D Tidak lain Adalah KT Kuadrat CV Nah Disini Kita bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Fluktuasi Energi Itu Bergantung Terhadap Kapasitas Panas Assembly Semakin Besar Kapasitas Panas Assembly Maka Semakin Besar Juga Fluktuasi Energi Yang Terjadi Apabila Assembly Memiliki Kapasitas Panas Terkendu Maka Semakin Besar Suhu Assembly Akan Semakin Besar Fluktuasi Energinya Karena Fluktuasi Energi Itu Juga Sebanding Kuadrat Dengan Suhunya Gitu Terima 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 kasih.